Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku Midiana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai kinetizen yang bereaksi terhadap foto pertama jungkok dan jimin pts pasca wajib militer Jadi guys, foto baru jungkok dan juga jimin pasca wajib militer beridar secara online Tanggal 17 Desember guys, foto pertama kedua anggota pts sejak wajib militer mereka menjadi topik hangat di komunitas online korea Dalam salah satu foto, jungkok terlihat sedang duduk dan memperhatikan saat menerima instruksi Sementara jimin terlihat di foto lainnya bertepuk tangan di lingkungan perkuliahan yang serupa guys Lalu, salah satu postingan yang dibagikan foto itu diberi judul foto camp pelatihan pertama jungkok dan jimin pts Mereka bilang itu dari seminar menulis Lalu sebagai tanggapan, banyak netizen yang bereaksi saat melihat mereka sebagai tentara untuk pertama kalinya Dan meninggalkan komentar seperti Tidak peduli siapa yang menulisnya, kamu dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah jungkok dan juga jimin Wow, mereka sangat tampan dengan rambut yang seperti itu Bahkan dengan kualitas foto yang buruk, kalian dapat langsung mengenalinya ketika kalian melihatnya Mereka juga memuji bahwa jungkok terlihat tampan bahkan ketika saat kamu melihatnya hanya dengan alisnya saja Dan itu lucu sekali melihat mereka sedang menulis di kelas menulis Sementara itu sendiri guys, tanggal 12 Desember, jimin dan jungkok menjadi anggota terakhir BTS yang menjalani wajib militer Dengan semua anggota yang mendaftar, penggemar sekarang menunggu tahun 2025 ketika BTS dijadwalkan untuk kembali sebagai grup penuhnya guys Terima kasih telah menonton!